Bab 3736-3740 Apakah kamu tahu, pada saat ini, Muyun meraih Suning Sui di depannya dan berkata dengan keras, tidakkah kamu mengatakan apa-apa? Jika tidak, aku akan membawamu dulu, dan kemudian, sehingga kamu tidak dapat bertahan hidup dan mati. Lagi pula, Raja Hantu Tua tidak berani masuk. Aku takut aku akan melawan dan kembali bersamanya. Semua, wajah Suning Sui memerah saat ini, dan dia semakin tertekan dan marah. Apalagi dia sudah menjadi pemimpin dunia, namun tidak ada perlawanan di hadapan Muyun. Orang ini, tidak seperti yang dikatakan Raja Hantu, terluka parah dan mungkin sudah pulih. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata Suning Sui langsung, biarkan aku pergi dulu. Mendengar ini, Muyun mencibir. Wajah Suning Sui memerah saat itu dan berkata, lalu lepaskan tanganmu di depanku. Mendengar ini, Muyun sedikit rakus akan jejaknya, jadi dia melepaskan telapak tangannya. Dengan sentuhan wawangian di ujung jari Anda, perlahan menghilang. Bertanya, Suning Sui berkata lagi saat ini. Muyun berkata langsung, dari mana asal-usul Raja Hantu Luo Cha? Ada berapa orang di sana, di mana surga ketujuh? Suning Sui menjawab satu persatu ketika dia mendengar pidatonya, saya tidak tahu asal-usul Raja Hantu Luo Cha. Ada sembilan orang di sini. Bersama dengan Raja Hantu Luo Cha, ada sembilan orang. Ini adalah tempat rahasia yang Raja Hantu Luo Cha tampaknya telah menemukannya dalam tujuh hari yang sengit. Tapi hanya Raja Hantu Luo Cha yang bisa keluar masuk dengan bebas. Kita berdelapan adalah tawanannya. Muyun mengangkat alisnya begitu dia mengatakan ini. Kamu juga tertangkap. Kenapa kamu tidak lari? Berlari, Suning Sui berkata sambil tersenyum masam, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tempat ini terlarang, kecuali jika mendominasi dunia, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Dan, kata Suning Sui, belenggu di tangan dan kakinya muncul saat itu. Belenggu ini bisa mengunci aliran kekuatan batas kita dan membuat kita kuat, tapi hanya tersisa satu atau dua. Saat ini, Muyun tercengang. Kamu juga tertangkap. Inilah yang tidak diharapkan Muyun. Suning Sui mendengus, bagaimana menurutmu? Kamu ingin Raja Hantu mati? Kami lebih menginginkannya. Awalnya, ada puluhan orang di sini yang ditangkap dan dijebak di sini oleh Raja Hantu Luo Cha. Selama periode ini, banyak orang mencoba melarikan diri ke sini, tetapi gagal. Mereka ditangkap dan disiksa sampai mati oleh Raja Hantu. Mendengar ini, Muyun berkata lagi, kamu seharusnya dari keluarga Zhongmen. Tidak ada cara untuk meminta bantuan. Suning Sui tampak redup ketika dia mendengar pidato tersebut dan berkata perlahan, saya berasal dari Istana Yuding di wilayah Donghua di surga ke-7. Istana Yuding sendiri adalah kekuatan kelas 2. Tidak ada orang kuat yang mendominasi wilayah tersebut. Bahkan jika kamu meminta bantuan, itu tidak ada artinya. Lagi pula, ini adalah 7 hari yang sengit. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit murid yang memasuki 7 hari yang sengit untuk berlatih di Akademi Giyok Ding. Begitu dia mengatakan ini, Muyun tercengang. Kamu berasal dari halaman Yuding. Ya, Suning Sui tidak takut pada Muyun. Dia adalah seorang tahanan di sini. Hidup tidak seperti kematian. Apakah kamu kenal Chang Liu Yun? Kata Muyun langsung, kakak senior Chang. Suning Sui berkata langsung, kakak laki-laki Chang ada di sini. Aku melewati 7 hari yang sengit bersama kakak laki-laki Chang dan adik perempuan bela diri Liu Ruyun. Akibatnya, aku ditangkap oleh Raja Hantu Luoca dan terjebak di sini. Muyun tercengang saat ini. Itu tidak benar. Berapa banyak lagi? Muyun bertanya lagi. Sekte Jinglei, putra dari pemimpin Sekte Lei Xiao dan Lei Kun, dan lingsihan dari Sekte Jinglei. Yuan Jingjing, putri dari kepala keluarga dinasti Yuan. Keluarga Mo, Mo Wencai, Mo Yingjun. Su Ning Sui berkumpul. Muyun sedikit mengernyit saat ini. Dia belum banyak mendengar nama-nama ini. Bagaimanapun, dia hanya mengenal Tianjiao generasi ini di rumah sakit Yuding. Awalnya, ada lebih dari selusin murid di halaman Kuali Giok yang menjalani pelatihan dalam 7 hari yang sengit. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa, kakak senior Chang Liu Yun dan aku. Berbicara tentang ini, Su Ning Sui tampak sedikit redup. Saat ini, Muyun berkata langsung, Jika Anda memberitahu saya lebih banyak informasi, mungkin saya dapat membawa Anda melarikan diri ke sini. Anda, Su Ning Sui mengangkat alisnya. Ya saya, pada saat ini, Muyun melepaskan Su Ning Sui. Berdiri di ember obat dan berkata, Muyun, murid Akademi Yuding. Su Ning Sui tampak terkejut saat ini. Apakah kamu dari rumah sakit Yuding? Itu benar. Muyun berkata langsung, Wakil Presiden Si Ding Tian pernah memberitahuku bahwa beberapa murid lama di rumah sakit Yuding telah memasuki 7 hari yang sengit dan belum ada kabar. Biarkan aku memperhatikannya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saat ini, telapak tangan Muyun berbalik dan sebuah tanda muncul. Kamu benar-benar murid Akademi Yuding. Saat ini, Su Ning Sui meneteskan air mata. Sulit baginya untuk tenang saat bertemu dengan pintu yang sama di halaman Yuding di tempat hantu ini. Namun, ketika dia sudah tenang dan menatap Muyun, Su Ning Sui tersipu dan berkata, Baiklah, kamu, duduklah dulu. Hah, Muyun tertegun, lalu melihat ke bawah. Wajahnya memerah, dan dia duduk. Batuk, maaf. Muyun berkata lagi, Aku minta maaf telah menyinggung mereka yang mengira kakak perempuan bela diri adalah raja hantu. Saat ini, Su Ning Sui tersipu dan berkata, Tidak masalah. Lalu Su Ning Sui berkata lagi, Namun, raja hantu itu sangat licik, terletak di wilayah dominan, dan menekan kekuatan kita serta tidak mengizinkan kita untuk dipromosikan. Jika kita bersatu, kita bukanlah lawan mereka. Alis Muyun sedikit menggumpal. Bukannya tidak mungkin. Muyun memandang Su Ning Sui dan berkata lagi, Ceritakan padaku tentang karakter dan kebiasaan kerja orang ini. Ya, di dalam menara hitam, mereka terus berbicara. Muyun juga secara bertahap menjadi percaya diri. Pada saat ini, di ruang rahasia, Raja Hantu Luoca kembali lagi dan berkata dengan tidak sabar, Apakah kamu belum mandi? Pada saat ini, Muyun berkata sambil tersenyum, Saya tidak mencucinya sampai bersih. Apakah kamu memakannya dengan buruk? Selain itu, saya sekarat. Mendengar ini, Raja Hantu Luoca menjadi biru dan putih. Bajingan kecil, setelah beberapa saat, Gerbang menara hitam dibuka. Saat ini, beberapa sidik jari muncul di tubuh Sun Ning Sui, Dan pakaiannya juga tampak retak. Dia berjalan keluar dari menara hitam dengan air mata berlinang. Melihat pemandangan ini, Raja Hantu Luoca memarahi, berguling. Pada saat ini, Sun Ning Sui bergegas pergi. Tapi ada senyuman di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Muyun duduk dengan tenang di gedung tinggi menara hitam. Orang tua, jika kamu punya trik, gunakan saja. Jika kamu tidak bisa menyempurnakanku, Kamu akan dibunuh olehku. Muyun memarahi. Mendengar ini, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Mati. Aku tidak ingin kamu mati begitu saja. Saat ini, Raja Hantu Luoca berdiri di luar menara hitam dan berkata, Menara hitam ini memiliki total tujuh lantai. Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya Untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan banyak bahan alam dan harta karun bumi. Tidak mungkin bagi Anda untuk memikirkannya. Muyun mendengar kata-kata itu dan memahaminya. Pak tua, hati-hati. Saat membuka gerbang di lantai satu, Tutup gerbang dari lantai dua. Hingga lantai tujuh. Saat Sun Ning Sui berjalan menuruni lantai tujuh, Hantu tua itu menyegel pintu enam lantai lainnya. Kecuali dia membunuh Sun Ning Sui dan memaksa Raja Hantu Luoca. Namun, Raja Hantu Luoca jelas tidak peduli dengan hidup dan mati Sun Ning Sui. Nak, sekarang mulutmu keras. Saat aku mulai sepenuhnya, kamu akan mati. Kata Raja Hantu Luoca, berbalik dan pergi. Selanjutnya, Raja Hantu Luoca keluar masuk ruang rahasia setiap hari, Memindahkan banyak rak, kotak brokat, dan sebagainya, Dan menumpuk sebuah ruangan. Ruangan itu secara bertahap terisi. Pada hari ini, Raja Hantu Luoca sepertinya sudah siap untuk segalanya Dan akhirnya siap untuk mengulai. Wah, hari-hari indah sudah berakhir. Berdiri di luar menara hitam, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Hari ini, Anda adalah pemandu pengobatan Raja Hantu Luoca, Membantu saya berlatih pengobatan dewa tertinggi dan pil dewa yang tiada taraf. Saya telah mempersiapkannya selama lebih dari seratus ribu tahun. Dalam tujuh hari yang sengit ini, Saya menjalani hidup dan mati untuk menemukan panduan pengobatan yang sangat cocok seperti Anda hari ini. Di dalam menara, Muyun berteriak, Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkanku, Kamu tidak akan mati. Aku akan mengambil nama belakangmu. Mimpi, saat ini, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Menara hitam ini bukan perangkat pembatas biasa, Tapi juga bisa digunakan sebagai kompordan. Kata-kata itu jatuh. Pada saat ini, Raja Hantu Luoca, Dengan jari terikat dan tercetak, naik ke masa. Di sekitar menara hitam, Tanda rumit dan rumit muncul pada saat ini dan berubah menjadi segel delapan trigram, Bersinar terang. Saat ini, di lapisan pertama menara, Api hitam muncul dan menyala. Saat api hitam menyala, Suhu seluruh menara hitam meningkat saat ini. Orang tua, Masukkan aku ke dalam untuk memurnikan pil. Aku memakan semua bahan alami dan harta karun bumi yang kamu kumpulkan satu demi satu. Muyun berteriak pada saat itu. Apakah menurutmu aku akan sebodoh itu? Saat ini, Raja Hantu Luoca berkata, Lantai pertama terbakar dan suhu menara meningkat. Dari lantai dua ke lantai enam, Tempatkan bahan obat. Lantai tujuh adalah tempat Anda berada. Ketika lantai dua hingga lantai tujuh dilebur oleh api dan, Aku akan bergabung dengan satu-satunya. Ketika dan yang ilahi lahir, Mu Yun juga mengerti arti dari hal lama. Benda lama ini akan memisahkan bahan obat. Lantai dua, Lantai tiga, Lantai keempat, Lantai lima, Lantai enam, Disinilah bahan obat lainnya dimurnikan. Lantai tujuh adalah tempat dia dimurnikan. Lantai pertama menyediakan api dan, Enam lapisan disempurnakan secara menyeluruh Dan akhirnya diintegrasikan untuk mencapai pil ilahi. Bocah bau, Besiaplah untuk mati. Pada saat itu, Daging, Jiwa, Dan jiwamu akan menjadi bagian dari pil ilahi, Dan alat pembatas serta harta ilahi yang ada padamu akan menjadi milikku. Mendengar ini, Mu Yun berteriak, Koin perak tua, Apapun yang kamu tegur, Kenapa aku harus marah pada orang yang sekarat? Selain itu, Selanjutnya, Omelanmu akan semakin lemah. Jangan memohon padaku saat itu. Bah, Kamu bermimpi. Pada saat ini, Senyuman di wajah Raja Hantu Luoca menjadi semakin kuat. Harta karun ilahi pertama diperoleh dijedi dalam tujuh hari yang sengit setelah saya menghabiskan ribuan tahun. Langit dan bumi Suanhuang Lingshen memperkuatki dan darah seniman bela diri. Ini sangat langka di dunia Changlan saat ini. Dan 10 ribu susu iblis dan bubur roh bumi bagian dalam. Pada saat itu, Untuk mendapatkan dua hal ini, Lenganku patah dan pulih selama ratusan tahun. Kedua hal ini adalah harta langka yang menyehatkan jiwa. Petik 2, Buah bayi jiwa dan daun bodi berasal dari pohon buah bayi jiwa dan pohon roh bodi. Konon dahulu, Kala kedua jenis pohon ini terpisah dari pohon dunia, Berisi jalan langit dan bumi, Meningkatkan jalan dominan dan menjadi kuat. Pada saat ini, Raja Hantu Luoca mencatat tidak kurang dari lusinan bahan alam dan harta karun bumi dalam satu tarikan napas. Mu Yun belum pernah mendengar beberapa nama sama sekali. Pada akhirnya, Mu Yun bahkan terkejut dengan nama Tiancai dan dibawa tersebut. Berapa lama Raja Hantu Luoca bertahan dalam tujuh hari yang sengit? Materi surgawi dan harta bumi ini, Luar biasa. Dan sekarang, Di dalam menara hitam, Raja Hantu Luoca mulai memasukkan bahan obat. Di lapisan ketujuh, Nyala api adalah yang terkuat. Mu Yun bersenandung pelan di mulutnya saat ini. Raja Hantu Luoca mencibir, Menara hitamku ringkas, Seperti kapal uap. Lantai tujuh adalah yang terpanas. Kamu telah diblokir oleh asap hitamku sebelumnya. Kekuatan batas internalmu tidak dapat dipulihkan. Kamu akan mati jika kamu bertahan selama tiga bulan. Bajingan tua, Mu Yun mengutuk saat ini. Tahukah kamu siapa aku? Laosu dari Laosu adalah kaisar dewa King Yu, Mu King Yu. Kamu memurnikanku menjadi pil. Cepat atau lambat? Aku tidak akan mati. Mendengar ini, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Apakah kaisar King Yu ayahmu? Kaisar surga tetaplah saudaraku. Bocah bau, Aku akan selalu melihatmu dan tahu itu berubah menjadi darah. Suara itu jatuh, Dan Raja Hantu Luoca tidak berkata apa-apa lagi Dan mengendalikan menara hitam itu dengan sepenuh hati. Saat ini, Di menara hitam, Lantai tujuh, Api hitam, Hampir menyelimuti seluruh lantai tujuh. Mu Yun sekarang ditutupi dengan baju besi api di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yun melihat tubuhnya dan bergumam, Pan Gu Ling, Bisakah kamu menahannya? Jangan khawatir, Gembala, Pangu Ling berdiri di atas diagram pembunuhan di langit, Ditutupi dengan api di sekelilingnya, Dan berkata sambil tersenyum, Peradangan hitam semacam ini tidak setinggi kualitas sumber api. Meskipun bawahannya tidak kuat, Sumber api dapat menekan peradangan hitam. Sangat baik, Mu Yun tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Berikan kejutan besar pada bajingan tua itu. Tetapi sebelum itu, Saya harus bertindak dengan baik. Pada saat ini, Cibiran muncul di sudut mulut Mu Yun, Di wilayah rahasia, Di istana. Adik perempuan bela diri Su. Pada saat ini, Chang Liu Yun muncul di istana dan memandang Sun Ning Sui. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Mengapa ini begitu mendesak? Kakak senior Chang, Sun Ning Sui berkata dengan hati-hati pada saat itu, Tebak siapa yang ditangkap oleh Raja Hantu. Hah! Sun Ning Sui berhenti mempermainkannya dan berkata langsung, Orang itu mengaku sebagai Mu Yun, Yang merupakan murid Akademi Yu Ding kami. Saya akan berbicara dengannya secara mendalam. Saya yakin dia memang murid Akademi Yu Ding, Dan kali ini, Dia siap menghancurkan menara. Mendengar ini, Chang Liu Yun terkejut. Murid halaman Yu Ding, Bumam Chang Liu Yun, Tetapi menara hitam Raja Hantu adalah senjata ajaib dalam hidupnya. Dia telah menyempurnakannya sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa mempengaruhinya? Mendengar ini, Sun Ning Sui juga tampak khawatir. Tapi kita harus selalu mencoba. Sun Ning Sui berkata langsung, Raja Hantu telah mengurnikan pil baru-baru ini. Dia tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Kita perlu bersatu dan mencoba mencari celah. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan hidup. Mendengar ini, Awan pun siap berhenti bicara. Sun Ning Sui berkata lagi pada saat itu, Mu Yun ini adalah kesempatan kita. Jika kita tidak mencobanya, Kita akan terjebak di sini sepanjang hidup kita. Bagus. Akhirnya, Chang Liu Yun mengangguk dan berkata, Saya akan menghubungi beberapa orang lain, Tapi saya akan menghindari Ling Xi Han. Ya, saat ini, Harapan muncul kembali di hati. Mereka, Meskipun saya telah gagal berkali-kali Dan membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, Semakin lama saya dipenjara di sini, Semakin saya gelisah dan tidak bisa tenang. Di dalam ruang rahasia, Di Menara Hitam, Peradangan hitam yang membara, Pada saat ini, Telah membuat suhu di Menara Hitam menjadi sangat tinggi. Terlebih lagi, Di luar Menara Hitam, Pola misterius dan kompleks mengumpulkan suhu panas, Yang membuat suhu peradangan hitam tersebut meningkat. Saat ini, Raja Hantu Luoca telah mulai melemparkan bahan obat ke lantai 2 hingga 6 Menara Hitam, Siap untuk memulai alkimia. Bocah Bau, Teruslah berteriak. Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Pada akhirnya, Kamu akan berubah menjadi genangan darah, Berintegrasi ke dalam pil, Dan menjadi batu loncatan dalam perjalananku ke depan. Kamu sedang bermimpi. Pada saat ini, Muyun meraung, Bahkan jika aku mati, Kamu tidak bisa mati dengan baik. Aku mengutuk pilmu karena gagal. Bahkan jika aku ingin mengecewakanmu. Raja Hantu Luoca sedang bahagia saat ini. Jelas sekali, Suara Muyun tidak seyakin sebelumnya. Anak laki-laki ini, Menurutku dia tidak bisa bertahan. Raja Hantu Luoca senang dan tidak sabar menunggu. Saat ini, Muyun sedang berbaring di tanah di lantai tujuh menara hitam dan bergumam. Hampir benar. Jika kamu berpura-pura tidak ada suara. Bocah bau, Apakah kamu masih hidup? Kata Raja Hantu Luoca sambil tersenyum. Aku, Tentu saja, Langsung. Suara Muyun terdengar, Tetapi pada saat itu, Suara itu terputus-putus. Mendengar suara Muyun, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Hidup saja, Hidup saja. Namun saat ini, Raja Hantu Luoca juga terkejut. Vitalitas Muyun sangat kuat. Namun, Ini juga merupakan hal yang sangat baik. Semakin kuat vitalitasnya, Dan akhirnya menjadi pil, Semakin kuat pula daya ledaknya. Saat ini, Raja Hantu Luoca tidak sedang terburu-buru. Setelah persiapan bertahun-tahun, Tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Dan sekarang, Di dalam menara hitam, Muyun Duan sedang duduk dan nafasnya mengalir. Dia sudah mulai berlatih. Adapun nafas dari peradangan hitam di menara diserap oleh Pangu Ling. Baginya, Itu adalah luka, Tetapi bagi roh Pangu, Itu adalah obat kuat yang hebat, Yang lebih kuat dari pil ajaib. Pangu berbisik, Gembala, Jika kamu terus seperti ini, Kamu mungkin bisa mempromosikan ranah bawahanmu. Jika kamu bisa mempromosikannya ke tingkat kelas sembilan, Bawahanmu mungkin bisa memicu sumber api, Menyelesaikan transformasi dan mencapai masternya. Mendengar ini, Muyun tampak senang. Baiklah, Raja Hantu Luoca ini, Tiba-tiba aku merasa dia tidak begitu penuh kebencian, Tapi sangat manis. Muyun berkata dengan penuh semangat, Kamu pandai berlatih, Aku akan memberimu lebih banyak waktu. Dalam sekejap mata, Sudah bulan Maret lagi, Raja Hantu Luoca menunggu di luar menara hitam siang dan malam Karena takut akan terjadi kecelakaan. Mati, Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Sudah empat bulan, Apakah kamu belum mati? Lao Su, Bisa bertahan, Suara Muyun terdengar lagi dan bersenandung, Saya ingin memurnikan Lao Su menjadi pil. Panas ini, Tidak cukup, Mendengar jawaban Muyun, Raja Hantu Luoca mengangkat alisnya. Masih hidup. Wah, Apakah vitalitasmu terlalu kuat? Saat ini, Ekspresi Muyun di menara hitam agak acuh tak acuh. Sepertinya sudah waktunya untuk kehilangannya. Setelah permulaan, Satu bulan lagi berlalu. Pada saat ini, Raja Hantu Luoca muncul lagi dan melihat ke dalam menara hitam. Nah, Namun, Sepata kata pun jatuh, Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak bisa menahannya. Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Sungguh menakjubkan dia bisa bertahan selama enam bulan. Tapi apakah itu batasmu? Raja Hantu Luoca berkata sambil tersenyum, Dia bilang dia tidak menyerah. Tapi nyatanya, Tidak, Dia tetap menyerah. Untuk waktu yang lama, Raja Hantu Luoca tidak menerima tanggapan Muyun. Benar-benar mati. Raja Hantu Luoca penasaran. Namun, Begitu Anda memulai alkimia, Jika Anda membuka menara hitam, Esensi pilnya akan hilang. Raja Hantu Luoca kini menunggu dengan sabar. Tunggu dua bulan lagi. Lagi pula, Bahan obat lainnya disimpan di lantai dua hingga enam. Tidak akan ada masalah. Raja Hantu Luoca tidak sedang terburu-buru saat ini. Semakin sampai pada menit terakhir, Semakin tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Dengan cara ini, Dua bulan berlalu. Kali ini, Raja Hantu Luoca datang ke tepi menara hitam dan bermeditasi. Tidak ada nafas kehidupan di menara hitam. Akhirnya, Kamu bisa mulai. Pada saat ini, Wajah Raja Hantu Luoca tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah menunggu bertahun-tahun, Akhirnya tibalah menit terakhir. Nak, Jika kamu berbicara keras, Kekuatanmu ada di sana. Itulah akhirnya. Pada saat ini, Raja Hantu Luoca, Dengan jari-jarinya beringsut dan jejak kaki, Dilepaskan pada saat ini. Ham, Dengungan ketenaran terdengar pada saat ini. Gerbang menara hitam lantai 6 terbuka saat ini. Saat ini, Efek sungai biru mengalir ke lantai 7 saat ini. Namun, Saat ini, Melihat sekeliling, Tidak ada sosok muyun di lantai 7. Hanya ada satu gambar yang melayang di udara saat ini. Bunuh surga, Ketika efek tersebut mengalir ke lapisan ketujuh, Efek tersebut diserap oleh Zutiantu. Pada saat ini, Muyun berdiri di bumi dan menatap ke langit. Nafas murni obat ilahi mengalir pada saat ini. Mata Muyun dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, Untuk mencegah Raja Hantu Luoca merasa nafasnya masih ada, Dia secara khusus memasuki peta pembunuhan langit, Sehingga tidak ada nafas kehidupan di lantai 7. Apa yang dia tunggu adalah aroma murni ramuan di depannya. Dia mungkin memahami pikiran Raja Hantu Luoca. Lapisan kedua sampai lapisan ketujuh semuanya merupakan bahan obat, Yang dimurnikan secara terpisah dan akhirnya diintegrasikan menjadi satu. Namun, Lelaki tua itu tidak pernah membayangkan bahwa peradangan hitam itu menimbulkan kerusakan besar padanya, Tetapi itu adalah harta suci bagi roh pangu. Pada saat ini, Muyun berkata langsung, Terima kasih, Raja Hantu Luoca. Tiba-tiba aku merasa kamu manis. Kirimkan aku bahan spiritual langit dan bumi ini untuk dimakan, Yang masih meleleh. Pada saat ini, Sosok ilusi muncul dan berkata, Ini sangat bagus. Namun, Kamu hanya menyerap, Tidak ada gerakan, Dan yang lama akan meragukannya. Mendengar ini, Muyun mengangguk, Itu benar. Biarkan aku memberimu warna. Bu Yi tersenyum dan berkata, Sejak zaman kuno, Setiap kali pilih lahir, Selalu ada sedikit penglihatan langit dan bumi. Kalian berkonsentrasi pada penyerapan, Dan saya akan membantu anda melakukannya. Meskipun Dan Fang Kuno tidak tahu seperti apa rupanya, Setidaknya itu lebih sensasional daripada Dan Fang Dewa tertinggi. Saat ini, Dia menyeringai. Saat ini, Di luar menara hitam, Raja Hantu Luwoca asyik dengan pergerakan menara hitam. Tenang, Masa tenang yang panjang, Boom, Tapi tiba-tiba, Terdengar suara gemuruh. Di menara hitam, Di lantai tujuh, Tiba-tiba, Suara gemuruh menyebar, Dan ketika suara gemuruh itu jatuh, Cahaya pekat mengembun di lantai tujuh pada saat itu. Tujuh cahaya berwarna dan aura lima warna. Pertemuan yang penuh keberuntungan dan keberuntungan, Udara bermekaran. Pada saat ini, Di lantai tujuh, Tampaknya T.I.A.N.L.I.A.N. Telah lahir dan Sang Buddha suci telah lahir, Dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, Raja Hantu Luwoca mengepalkan tinjunya dan gemetar. Pil ilahi telah lahir, Pil ilahi telah lahir, Raja Hantu Luwoca menari dengan penuh semangat, Dan berkata, Dan Fang Kuno, Ini benar-benar dan Fang Kuno, Tidak ada yang bisa melakukan penglihatan seperti itu bahkan di zaman sekarang. Zaman. Saat ini, Zhu Tianto melihat penampilan Raja Hantu Luwoca yang menari dengan gembira, Tetapi dia mencibir di mana ini. Lihat apa yang membuatmu bersemangat. Satu kata ke bawah, Satu langkah mundur, Satu langkah keluar, Seluruh badan naik turun, Momentum teng-teng. Nafas teror dilepaskan satu demi satu. Pada saat ini, Kekuatan yang berdebar-debar berkembang, Dan kemudian membunuh langit. Pada saat ini, Ia melepaskan ribuan cahaya. Di luar menara hitam, Tubuh Raja Hantu Luwoca yang bersemangat bergetar. Ayo, Ayo, Sayangku. Pada saat ini, Raja Hantu Luwoca terus menarik bahan obat di lantai lima dan mengalir ke lantai tujuh. Pada saat ini, Ngoyun duduk di tanah dengan lutut bersilang, Dan napasnya menyatu. Obat ajaib yang berubah menjadi sungai mengalir ke tubuh Mu Yun saat ini, Dan telah menjadi kekuatan paling kuat di langit dan bumi untuk membantunya tumbuh. Pada saat ini, Tubuh dan jiwa Mu Yun dengan rakus menyerap kekuatan-kekuatan itu, Dan kemudian tubuh dan jiwa meningkat untuk menyempurnakan kekuatan memadatkan dunia. Di kaki, Tujuh platform batas melayang. Platform batas kedelapan juga perlahan berkumpul pada saat ini. Di saat yang sama, Kekuatan agung di Mu Yun dilepaskan. Platform batas kedelapan secara bertahap mengalir ke Mu Yun di bawah kekuatan bahan obat. Saat ini, Di luar menara hitam, Raja Hantu Luwoca sangat gembira. Di menara hitam, Mu Yun juga terlihat bahagia. Hari demi hari, Cahaya di menara hitam bertahan selama tiga bulan sebelum menghilang. Dan segala sesuatunya tampak jatuh ke tanah saat ini. Raja Hantu Luwoca sangat bersemangat selama tiga bulan. Hingga hari ini, Semua yang ada di menara hitam menghilang. Hanya di lantai tujuh, Jika diperhatikan dengan teliti, Cahayanya masih menyala. Iya, Raja Hantu Luwoca sangat bersemangat saat ini. Setelah lebih dari seratus ribu tahun kerja keras, Saya akhirnya berhasil saat ini. Dengan mengingat hal ini, Raja Hantu Luwoca melambaikan telapak tangannya saat ini. Ham, Menara hitam bergetar dan gerbangnya terbuka. Pada saat ini, Raja Hantu Luwoca sangat bersemangat, Memasuki menara hitam, Menaiki tangga dan sampai ke lantai tujuh. Buka pintu di lantai tujuh dan cahaya mengalir saat ini. Cahayanya menyilaukan. Saat ini, Orang bahkan tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, Raja Hantu Luwoca melihat dengan hati-hati ke pusat cahaya. Iya Tuhan dan, Di sana. Pada saat ini, Raja Hantu Luwoca gemetar, Gemetar terkondensasi oleh cahaya. Pil Dewa tak tertandingi, Saya akan mendapatkannya. Boom, Tepat pada saat ini, Tiba-tiba, Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Napas yang keras muncul pada saat ini, Dan kekuatan yang kuat langsung menembus di depan Raja Hantu Luwoca satu persatu. Bang, Ledakan dalam dan sapuan instan. Namun, Raja Hantu Luwoca adalah orang kuat yang mendominasi lingkungan. Meskipun dia lengah, Dia tetap bereaksi. Dia menjabat tangannya dan mengepalkan tinjunya saat ini. Dong, Retakan tumpul terdengar lagi. Dua ledakan terdengar pada saat ini, Satu sebelum dan satu lagi setelahnya. Raja Hantu Luwoca memiliki genangan darah di dadanya dan wajahnya pucat. Tetapi pada saat ini, Dalam cahaya putih, Sesosok tubuh juga mundur, Dan tulang-tulang di tubuh retak, Yang jelas-jelas terluka. Raja Hantu Luwoca melihat saat ini, Tetapi wajahnya berubah. Siapa kamu? Saat ini? Di mana Muyun berdiri di depannya? Itu benar-benar orang lain. Apakah Tuhan dan seperti ini? Namun, Sebelum Raja Hantu Luwoca bereaksi, Sosok lain langsung menukik ke bawah pada saat itu. Boom! Cara Tai Chi, Yin dan yang bertemu. Pada saat ini, Muyun bergerak. Cara Tai Chi memadat dan langsung mengenai Unggung Raja Hantu Luwoca. Kemudian, Pada saat ini, Tinju 10.000 yuan juga langsung meledak. Pada saat yang sama, Nafas yang keras terus-menerus dilepaskan. Tubuh Muyun berubah menjadi naga saat ini. Oven langit dan bumi juga langsung hancur pada saat itu. Hampir pada saat ini, Muyun menunjukkan serangan terkuat yang dia bisa. Bang... Raja hantu Luoca diserang oleh roh pangu, dia trauma dan tidak bereaksi. Serangan luar biasa telah gagal pada saat ini. Setiap gerakan dapat membunuh dunia Master Jiu Pin. Bagaimanapun, dia adalah penguasa lingkungan. Mu Yun sangat memahami hal ini. Segel gelap hidup dan mati. Segel gelap hidup dan mati, yang sudah lama tidak ditampilkan, memadat pada saat ini. Dalam sekejap, dia terlintas di benak Raja Hantu Luo Cha. Berengsek, saat tanda itu diterapkan, Raja Hantu Luo Cha segera merasakan tekanan. Jika dikendalikan oleh tanda tersebut, kemungkinan besar ia akan tertekan sepenuhnya dan tidak dapat melarikan diri. Ledakan Pembakaran Hantu Bagaimanapun, Raja Hantu Luo Cha adalah penguasa wilayah tersebut. Saat ini, dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dan memukul dada Mu Yun dengan peradangan hitam. Saat ini, Mu Yun adalah tubuh naga, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Selain itu, gambaran surga yang membunuh berubah menjadi pakaian dewa berwarna kuning pucat yang menutupi permukaan tubuh. Semua ini membuat tubuh Mu Yun sangat kuat. Namun meski begitu, pukulan mematikan Raja Hantu Luo Cha masih membakar sisik naga di dada Mu Yun. Di bawah cahaya gelap, Raja Hantu Luo Cha tampak terkejut saat itu. Skala naga, bagaimana bisa? Orang tua, kenapa tidak? Pada saat ini, Mu Yun mengertakkan gigi dan menunjukkan jalan tai chi lagi. Pada saat ini, hidup dan mati juga ditekan. Mu Yun tahu bahwa hampir tidak mungkin membunuh seorang master dengan dia dan roh pangu. Namun, dia memahami bahwa serangan diam-diam secara instan, ditambah dengan segel gelap hidup dan mati, memiliki peluang bagus untuk mengendalikan Raja Hantu Luo Cha. Pada saat ini, jalan tai chi pecah, dan ada celah dalam pertahanan Raja Hantu Luo Cha. Hidup dan mati disembunyikan pada saat ini dan menipu tubuh lagi. Tepat pada saat ini, kekuatan tolak yang kuat dari lautan Raja Hantu Luo Cha, seperti auman laut, bertahan sampai mati. Tidak cukup kuat, bisik Mu Yun di dalam hatinya saat ini. Begitu Anda menggigit gigi, semua kendali tanda gelap hidup dan mati di tubuh Anda akan terlepas saat ini. Hanya kontrak segel rahasia hidup dan mati dengan roh pangu yang tersisa. Cobalah yang terbaik untuk menekan Raja Hantu Luo Cha saat ini. Saat ini, pangu ling datang lagi untuk membantu Mu Yun dan menghilangkan tekanan. Beri aku kotanya. Pada saat ini, dengan raungan, Mu Yun menekan hidup dan mati, dan cetakan gelap hidup dan mati tiba-tiba jatuh pada saat ini. Raja Hantu Luo Cha tampak pucat dan tidak dapat menahannya. Hantu membakar meteorit Tuhan. Raja Hantu Luo Cha meraung dan melepaskannya dalam sekejap. Peradangan hantu berjatuhan di seluruh dunia dan membakar tubuh Mu Yun. Tapi pada saat ini, Mu Yun berteriak dengan sedikit minuman. Sekali lagi, jalan Tai Chi. Tiga kali Tai Chi, tiga kali untuk menekan Raja Hantu Luo Cha. Mu Yun telah melakukan yang terbaik. Ham, pada saat ini, peradangan hantu menutupi seluruh tubuh Mu Yun. Namun, jalan Tai Chi dan hidup dan mati tersembunyi pada saat ini, tetapi semuanya ditekan dalam. Sekejap, bang, ketika suara pelan teredam terdengar, wajah Mu Yun berubah saat itu. Selesai. Tapi pada saat berikutnya, Mu Yun tercengang. Pengendalian segel gelap hidup dan mati itu seperti pohon, dia adalah batangnya, dan yang dikendalikan adalah buah didahan. Dan itu adalah inti jiwa pejuang yang paling mendasar. Untuk menaklukkan Raja Hantu Luo Cha, dia melepaskan kendali segel gelap hidup dan mati semua orang, hanya menyisakan panguling saja. Lagi pula, semakin besar kendalinya, semakin sulit untuk dimanipulasi. Pada saat ini, setelah menutupinya sepenuhnya, Mu Yun menemukan bahwa jika buah jiwa roh pangul seukuran kepalan tangan, Raja Hantu Luo Cha itu seperti batu besar. Kesenjangan antara keduanya umumnya tidak besar. Pada saat ini, Raja Hantu Luo Cha memandang Mu Yun dan menjadi pembunuh. Berhenti, jangan bergerak. Mu Yun berbicara langsung. Raja Hantu Luo Cha tampak kedinginan saat ini. Dia hanya ingin melakukannya, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Raja Hantu Luo Cha langsung berteriak. Apa yang telah kulakukan padamu? Mu Yun mendengus, bagaimana bisa begitu sederhana untuk memurnikanku menjadi pil. Sekarang itu hanya mengikat jiwamu. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Singkatnya, kamu sudah menjadi bonekaku. Saat ini, Raja Hantu Luo Cha meraung, kamu. Kamu apa? Aku apa? Mu Yun berkata lagi, saya benar-benar mengira Anda menyempurnakan pil dewa yang tiada taraf. Itu hanya kepura-puraan saya. Peradangan hitam Anda telah menjadi obat dewa untuk promosi rakyat saya. Ramuan Anda telah disuntikkan ke dalam tubuh saya, yang membuat saya memadatkan sembilan alam tao, platform dalam satu gerakan. Tujuh produk telah mencapai batas produk. Kata-kata Mu Yun jatuh pada saat ini, tetapi itu benar-benar membutakan Raja Hantu Luo Cha. Bagaimana? Mungkin? Tidak mungkin? Aku tidak percaya. Raja Hantu Luo Cha ingin mendorong tubuhnya saat ini, tetapi pada saat itu, terdengar suara keras, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ketika dia berusaha mati-matian untuk memaksakan kendalinya, ketiga jiwanya bergetar hebat saat ini dan ingin runtuh. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Raja Hantu Luo Cha hampir sepenuhnya marah. Ku bilang, kendalikan jiwamu dan jadilah pelayanku. Mu Yun berkata langsung, bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak bisa menolakku. Berdiri saja, kata-kata Mu Yun jatuh dan melambai, dan roh pangu datang pada saat ini. Apakah kamu baik-baik saja, bawahanku tidak ada hubungannya, Mu Yun mengangguk. Baru saja, saya diberi kesempatan untuk mendesak segel gelap hidup dan mati selama tiga kali berturut-turut, serta kepalan tangan sepuluh ribu yuan, pakaian dewa kuning, dan oven langit dan bumi. Kekuatan seorang ahli lingkungan tidak bisa dianggap remeh. Bahkan sekarang dia telah mencapai ranah sembilan tingkatan Tuhan. Saat ini, Mu Yun tampak tenang, menatap Raja Hantu Luo Cha dan berkata langsung, bawa kami keluar. Aku tidak akan pernah menuruti perintahmu. Raja Hantu Luo Cha berteriak, tapi kata-kata itu jatuh, dan langkah kaki Raja Hantu Luo Cha keluar tanpa sadar. Mulutnya tidak senang, badannya sangat jujur. Mu Yun sedang berjalan selangkah demi selangkah bersama Raja Hantu Luo Cha saat ini. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Di luar ruang rahasia, di dalam wilayah rahasia. Saat ini, di aula, Chang Liu Yun, Sun Ning Sui, Lei Xiao, Lei Kun, Yuan Jingjing, Mo Wen Cai dan Mo Yingjun berkumpul bersama. Sun Ning Sui, bisakah Mu Yun yang kamu sebutkan berhasil? Sudah hampir setahun. Bisakah itu dimurnikan menjadi pil oleh Raja Hantu? Lei Kun lah yang berbicara. Sebelumnya, Sun Ning Sui memberitahu mereka untuk bekerja sama dan mencari peluang untuk keluar. Kali ini ada, pembantu tambahan. Tapi pembantu ini, hampir setahun, hampir tidak punya informasi. Sun Ning Sui juga terlihat jelek saat ini. Mo Yun, apakah orang ini dapat diandalkan? Aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Tidak bisakah aku mati? Chang Liu Yun berkata sambil tersenyum saat ini, jika kita gagal, kita tidak melakukan apapun, dan Raja Hantu tidak dapat menemukan alasan untuk membunuh kita. Senyuman seperti ini cukup pahit. Selama bertahun-tahun, mereka berulang kali dikecewakan. Lei Xiao juga menghela nafas saat ini, penuh kebencian. Bang, pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka dan sesosok tubuh keluar pada saat itu. Ling Zihan, oke, kalian, pada saat ini, Ling Zihan melangkah keluar dan bersenandung. Raja Hantu menyelamatkanmu agar tidak mati, tetapi kamu diam-diam berkolusi dengan orang baru untuk melarikan diri. Mendengar ini, penampilan mereka semua berubah. Ling Zihan, jangan bicara omong kosong di sini. Chang Liu Yun mendengus. Omong kosong, aku sudah mencatat apa yang baru saja kamu katakan. Tunggu sampai mati, Ling Zihan mencibir. Tentu saja, Ling Zihan berkata lagi, Jika Su Ning Sui dan Yuan Jingjing berjanji untuk tinggal bersamaku selama satu malam, aku tidak bisa mengatakannya. Su Ning Sui dan Yuan Jingjing sama-sama bersenandung saat ini. Ling Zihan, mau wencai berteriak pada saat itu, Kami dulu bekerja sama dan dipaksa ke sini oleh Raja Hantu Luo Cha. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Jangan bicara omong kosong. Ling Zihan bersenandung lagi pada saat itu, Di sini, Raja Hantu Luo Cha dijaga ketat dan tidak bisa keluar sama sekali. Tahukah kamu, Raja Hantu keluar seratus tahun sekali? Tahukah kamu kenapa? Karena di sini, bahkan dia hanya bisa keluar seratus tahun sekali. Bahkan jika kita tidak tahu cara membunuh Raja dalam seratus tahun ke depan, Kita tidak akan membunuh Raja sama sekali. Begitu ucapan ini keluar, wajah-wajah itu dari beberapa orang berubah sedikit. Apakah Anda benar-benar ingin terjebak di sini sepanjang hidup Anda? Su Ning Sui, Yuan Jingjing, jangan sombong dan menolak bersikap lembut. Jika kamu tidak berjanji padaku kali ini, mereka semua akan mati. Ling Zihan bersenandung, aku kehilangan kesabaran karena terjebak di sini. Aku telah bertahan selama bertahun-tahun, dua wanita menawan. Kali ini, apapun yang terjadi, kalian berdua harus membuat pilihan. Mata Ling Zihan serakah.